Halo everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders Yes, 9 Desember dimana Livni buat video banyak-banyak ya, lumayan banyak Kemarin kan gue abis nge-review si, apa namanya, tented sunscreennya something Nah sekarang pengen ngomongin soal makeup terbaik tahun 2023 Oke, makeup aja, tidak ada skincare, skincare ada gak yang gue coba baru? Yes, ada beberapa dari Bayu Beauty Lab, tapi itu aja sih sama beberapa dari something maybe But that's it The thing about skincare, gue udah bilang tahun lalu dimana mulai agak-agak membosankan Tahun ini lebih membosankan lagi Tapi untuk kebalikannya, tahun ini gue banyak banget nyobain makeup produk baru And I'm very happy about that because in the end of the day pada akhirnya Tujuan Livni untuk buat konten ini adalah untuk kasih tau kalau pada makeup yang bagus seperti apa Like, oh ya skincare, kenapa gue peduli skincare biar makeup gue keliatan bagus gitu You know what I mean? So semua makeup produk yang bakal gue mangin ada di sini, jadi kita mulai aja kali ya By the way, yes I know, ini rasanya kita jauh banget dari kamera Seperti biasanya gue takutnya lo pikir gue gak pake baju disaat gue pake kembed And my wig, my wig is back, I love it It's giving Moana again, yes Bukan Mariah Carey lagi, it's Moana vibe So makeup terbaik sesuai dengan standar Livni untuk tahun 2023 Mulai dari produk complexion aja So mulai aja untuk makeup terbaik versi Livni, versi Live June sesuai dengan standar Livni di tahun 2023 ini Kita mulai dari produk complexion So tahun ini gue bisa bilang adalah tahun dari skin tint, tinted moisturizer Dimana orang kayak lebih memilih untuk memakai tinted moisturizer atau gak concealer doang dibanding pakai foundation Produk complexion pertama yang gue pengen bilang favorit gue datang dari Rose All Day Yang namanya The Realest Lightweight Skin Tint Sangatlah nyaman dipake dan sangatlah ringan oke With matte finish yang cocok banget untuk kulit gue Susah banget untuk gue mencari kejelekannya dia Selain yang seperti yang udah gue bilang berkali-kali Dimana ini itu agak susah kalo lo pake dengan base misalnya let's say concealer atau gak moisturizer lo itu yang matte So it's always better untuk nge-pairing ini dengan primer atau gak sunscreen yang lebih hydrating Biar hasilnya lebih maksimal dan gak terlalu kering atau gak cakey banget Now I understand ada beberapa orang yang tidak mau mendukung brand ini dikarenakan CEO-nya yang tidak bijak dalam bersosial media I feel like setiap CEO itu harus belajar gimana caranya untuk bersosial media secara baik gitu ya Sosial media itu bukan ajang lo untuk menjadi influencer You know what I mean kecuali lo influencer duluan setelah lo jadi CEO gitu Understand that now people gak cuman beli barang lo itu karena barang lo bagus doang Tapi you as a person siapakah yang mendapatkan benefit dari uang kita yang sudah kita belikan produknya ini Kalau honestly kita gak akan pernah tau intensi orang itu sebenernya seperti apa ya Mereka bisa mengatakan A di Indonesia tapi ternyata pemikiran mereka itu sebenernya B Tapi gue bakal bohong kalau gue gak bilang ini adalah produk complexion yang paling bagus gue cobain tahun ini However kalo misalnya lo butuh rekomendasi yang lain ya Si Makeover ini cakep banget ya Saya Makeover power skin radiant tinted moisturizer juga salah satu tinted moisturizer yang sangatlah natural Hasilnya di muka gue ya oke I love it Tahan lama juga sayangnya ini terlalu kuning aja Gue selalu merasa kayak complexion gue tidak match gitu Berasa banget padahal gue udah pake tipis-tipis tapi tetep aja keliatan kuning Itu aja sih Baru ada empat shade for now semoga dengan banyaknya orang yang lebih suka dengan complexion natural Bisa mereka tambahin sebanyak mereka punya foundation yang ini nih yang power stay Paling untuk si makeover ini dia hasilnya lebih natural healthy glow gitu ya Gak glowy banget lebih natural lah dibanding kalo misalnya si rose all day lebih ke matte Velvet matte jadi buat kulit oily lu cocok banget pake ini gitu loh makanya aku suka Favourite lip nih selanjutnya adalah produk concealer yang somehow gue itu sebenernya gak nyangka kalo ini akan menjadi concealer favorit gue tahun ini Datang dari second date yang namanya good day skin concealer oke I love this concealer ini by the way udah abis ya shit yang gue pake itu W25 W25 ini bukannya C30 W25 ini udah abis oke sekarang gue lagi pake C30 untuk bagian my under eyes Gue gak nyangka concealer seperti ini dengan brandingnya second date ya dimana mereka mungkin biasanya tuh lebih natural Harapan gue pertama kali gue nyoba ini gue pikir dia bakal menjadi concealer seperti matte for makeup dimana Oh ya lebih ke medium coverage dan cuma buat under eye doang atau gak buat lu pada yang makeupnya lebih natural Gak suka makeup yang flawless gitu gak terlalu suka makeup yang dempul-dempul gak apa-apa keliatan sedikit bekas-bekas jerawatnya ya Selama at least all you put together Enggak ini concealer yang sangatlah high coverage but at the same time tidak cakey That's why I love about it Karena dia high coverage tapi tidak cakey masih natural finish Jadi aman banget untuk gue pake di bagian under eye Tapi aman juga untuk gue pake sebagai ini spot concealer gitu loh untuk menutupin bekas-bekas jerawat gue And that's very important And surprisingly di packagingnya pun ini gue juga suka ya Berasa kayak kapsul gimana gitu tidak murahan looking of course right Walaupun dia kecil tapi masih tetep gampang dipake Creamy textured with natural finish Jadi kalo misalnya lo pengen tap-tap pake jari pun bisa Pake kuas pun bisa Bakal berasa terlalu rani atau gak berasa terlalu patchy It's beautiful makanya udah abis ini 6,5 gram Is that sedikit? Wait wait gue pikirnya cepet abis karena isinya dikit tapi kayaknya cepet abis karena gue terlalu sering pake Hehehe Alright so aku suka banget God job for Titan Taira Kalo gak salah ini shadenya sekarang ada 7 atau enggak 6 ya I love it, I love it, I love it I highly recommend for you guys to try this Karena ini salah satu concealer yang bisa terpakai banget buat lo pada yang banyak bekas jerawat Tapi juga gak mau makeupnya terlalu natural tapi juga gak mau terlalu dempul gitu loh Karena dua-duanya bisa lo pengen makeup natural pake concealer doang bisa Atau enggak lo jadiin untuk under eye concealer gitu pun Bisa Beautiful And speaking of second day Dimana gue gak expect gue bakal suka banget ini sama concealernya Sampai dia abis ya Dua botol hampir dua botol abis Loose powder bedak taburnya ini pun juga Aku tidak nyangka aku akan suka I talk about this product kemarin di video dimana gue nge-review 7 bedak tabur gitu Dan dia adalah salah satu bedak tabur favorit gue Bedak tabur yang hasilnya natural Again natural Tapi tahan lama So it's like it's me In the package gitu Dimana gue itu kan anaknya oh ya suka makeup dempul Kadang-kadang tapi kadang-kadang juga males banget tuh makeup dempul Gue bukan yang wow banget makeupnya Tapi pun juga bukan yang minimalis banget makeupnya It's always in the middle Dan somehow second day it embodies that I feel like At least dengan produk-produk yang mereka keluarkan selama ini ya Dimana dengan eyeshadownya Eyeshadownya pun juga gue suka ya Dan akhirnya mereka menggunakan produk complexion Mereka itu bisa menyediakan produk complexion yang Dimana kalau lo pengen makeup biasa-biasa aja pun bisa Karena ini gak cakey sama sekali In fact it's very flawless But at the same time juga bisa menahan complexion loo yang tebal banget And packagingnya sama kayak concealernya ini Gue suka banget Senada dan rounded Seperti ini Tidak tajemnya Enak banget Kalau dibawa kemana-mana Tidak bikin ribet gitu rasanya Puffnya pun lucu Walaupun dia apa Jaring-jaringnya terbuka seperti ini Sama tidak pernah berantakan So that's amazing So nama bedak tabur dari second day ini Ada silky blur powder Shade yang gue pake W20 Sekarang mereka baru ada 3 shade Kalau misalnya shade lo sama kayak gue Atau gak lebih gelap lagi Harusnya shade ini yang aman ya Meminta si yellow undertone yang gak terlalu berasa kuning banget gitu loh Jadi gue gak selalu merasa muka gue Kayak eh kayaknya kuning banget Atau gak akhirnya jadi orange Gak sama sekali It's smooth Hasil yang smooth tapi gak terlalu Dimana kayak bekas-bekas jerawat gue Malah jadi keliatan banget Enggak Enggak I love this Please try it Oke I think you will love this Kalau selama ini bedak tabur lo Atau gak selera makeup lo sama kayak gue I think you will love this one too Second day Silky blur powder adalah bedak favorit Lipni tahun 2023 Yang gue temukan tahun ini ya I know people bakal nanya Soal sih something human under control ini Tetap my favorite Tapi kan ini gue coba tahun lalu Sekarang mereka upgrade packaging Dan sedikit formulasinya gitu Jadi masih bagus kok Masih bagus Setiap kali gue bilang Kalau misalnya gue suka sama suatu produk Orang itu langsung mikir Berarti lu gak suka produk yang kemarin lagi dong No I still really like them Kita kan bukan pacaran gitu ya Sama makeup produk ini gitu ya Jadi aku bisa suka sama banyak orang Gak cuma satu doang gitu loh Huh selanjutnya adalah produk Contour produk Dan I'm not sure apakah gue suka ini Karena gue kayaknya kurang banyak Mencari produk contour Atau gak produk bronzer gitu ya Jadi kayak Oh iya dia ada disini Gue pake aja gitu loh So basically because I'm not looking And you're the one that's available Yaudah lah gue ambil aja gitu Still I can say a lot of good things about this Karena dia tidak membuat makeup gue jauh lebih jelek In fact membantu makeup gue untuk keliatan lebih Put together Yaitu adalah contour product Atau gak contour palette Datang dari brand namanya I'm me me I'm me me I'm me I'm not sure apakah masih ada di Indonesia ya Tahun lalu sempet ada Tahun lalu pokoknya 2021-2022 Sempat ada gitu di Indonesia Sempat banyak di promosi Tama influencer-influencer Gue gak tau nih sekarang masih ada atau enggak But wait 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 let me make sure ya I cannot deny Setiap kali gue ngeliat diri gue pake handphone ini tuh Aku merasa Sangat lah feminine Sangat lah girly It's Awakened something deep inside of me That's never been awakened before Dimana aku itu sebenernya anaknya bukan tomboy-tomboy banget Aku tuh sangat lah kecewe-cewean gitu lah Official shopnya aktif satu minggu yang lalu Dan produknya Habis semua Ini jarang yang beli mungkin karena mahal Dan gak terlalu dipromosiin sama K-pop-K-pop idol gitu ya This is what I notice ya The only way K-beauty brand itu bisa bertahan di market internasional Adalah kalau mereka pake K-pop idol sebagai brand ambasadornya Dan kayaknya I'm me me ini tidak ada Tapi kayaknya sih dari reseller-reseller gitu masih ada Oke masih banyak yang jual Produk-produknya I'm me ini Anyway yes Produk konturan nih gue demen banget tahun ini Dan sering gue pake Lo bisa liat hit the pan ya Gue pake hampir tiap hari Adalah dari I'm me yang namanya Afternoon tea contour palette roasting coffee Is it roasting coffee atau gak afternoon tea? Kayaknya sih afternoon tea contour palette Yang shade roasting coffee Shade yang ini cocok di kulit gue Kemarin gue beli karena gue pengen nyobain Full face K-beauty brand gitu And I end up really really loving this Pertama gue pikir oh iya dia terlalu natural Kurang apa namanya kurang strong gitu rasanya But as time goes on dimana makeup gue semakin lama ini semakin natural Semakin tidak mau ribet Ini itu cocok banget di gue dimana dia bisa memberikan ilusi Kayak oh iya gue ada contournya Tapi gak pigmented gitu loh So it's a soft pigment Rasanya sangat-sangatlah soft It's gak terlalu ashy dan gak terlalu neutral ya Jadi kayak bayangan yang sangat-sangatlah natural gitu Lo bisa liat sendiri disitu kan Kayak kalau bayangan itu keliatan seperti apa ya Kayak gini shadow how a contour looks like ya It will look this way Shade yang paling sering gue pake adalah of course Shade yang moccachino Shade yang ini yang paling gelapnya ya So sangatlah disayangkan ini produk udah gak ada lagi di Indonesia But all I can say adalah Ini produk contour yang sangat-sangat sering gue pake tahun ini And I like it I genuinely really love it Kalau misalnya akhir lo bisa mendapatkan produk yang dalam discount Please get one Sangat-sangatlah worth it Tidak ashy Tidak patchy Gampang dipake Selanjutnya adalah produk blusher Oke blush on datang dari K-Beauty lagi Oh my friends Kemudian saat gue ke Corsell It's different you know Dimana mereka itu kayak Punya segalanya Yang cewek-cewek suka makeup itu mau They have everything I want gitu Mereka segalanya yang gue suka dari blush mereka punya Kecuali mungkin produk complexion Oke produk complexion mereka rata-rata cuma 4 atau enggak 3 shade doang Which sucks Tapi kayak untuk makeup mata, makeup bibir, eyeshadow Pretty Segalanya yang gue mau ada disana Gue bisa kali di Olive yang 5 jam gitu Dan gue gak bakal bosen So with that set Untuk blush on favorit gue datang dari K-Beauty lagi Brand namanya Apiu Sama ceritanya kayak si Aimee ini Dimana gue beli dia Karena gue pengen full face of K-Beauty makeup brands Right Dan gue cinta banget Ini adalah blush on yang sangatlah manis Ini sasil di kulit gue saat lu lihat ini sekarang di pennya Oh iya mungkin di keterangan gitu Bahkan infek ini bakal gue pikir sebagai warna kulit gue gitu Warna bedak gue But in reality it's not Oke ini warna salmon cerah yang ngebuat muka lo itu kelihatan sangatlah manis Aku suka banget Aku suka banget Everyday I use this It's like memberikan kesan kayak Livni itu anaknya selalu bahagia Padahal tahun ini Livni itu stressnya banyak Manis banget Anak-manis Anak baik Anak ceria Anak baik hati Cakep Pretty Beautiful Oke Ini dia shadenya Kelihatan gak sih? I don't think you can see it It's like dia itu memberikan efek blushing yang natural gitu loh Shade yang gue pake ini CR01 Pigmentasinya enak Oke Teksturnya ini enak banget Dimana dia soft but refilling Jadi gak powdery oke Gak terlalu pigmented Dimana lo takut banget pake kebanyakan Nothing like that Bisa di build up juga If you really want to It's like memberikan efek-efek blush natural Kayak lo sebenernya blushing itu warnanya seperti apa ya Seperti ini oke Ah by the way ini gue udah pake blush sebelumnya Jadi kayak ini bukan representasi yang benar Tapi Setiap kali lo liat gue pake blush on warna-warna salmon tici gitu Dan warnanya semerbak dan manis dan bahagia Gak jamin pasti gue lagi pake dia Si APU Juicy Punk Merring Blush Ya Allah namanya itu ya Namanya si Juicy Punk Merring Blush Dari APU Please gue bakal taro disini namanya apa Karena gue gak bisa spellingnya susah CR01 Mwah Manis 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 banget Oke so technically untuk product complexion gue udah selesai Gue kasih tau semua product complexion favorit gue tahun ini Dari tented moisturizer, loose powder sampai blush on Yang gue suka yang mana Tapi I know some of you gonna ask tentang compact powder Compact powder is very important for me too Walaupun tahun ini yang terbaik yang gue coba Datang emang dari Maybelline Fit Me yang powder foundation Untuk tahun ini jujur gue gak terlalu nyoba banyak Gue sudah sangatlah yakin dengan si makeover powerstay ini Tapi kalo misalnya udah bosen dengerin gue ngomongin soal compact powder dari makeover ini Yang udah di improve by the way sekarang packagingnya jadi gak gampang pecah lagi Dan namanya 24 matte powder foundation Yang suka banget gue sama improvementnya awalnya gue takut gue gak bakal suka Tapi ini somehow jauh lebih tahan lama dan gak terlalu cakey banget Dialah yang keduanya But it's okay anggaplah video ini menjadi validasi untuk lu mencoba formulasi terbaru dari bedaknya makeover ini ya Lebih tahan lama, lebih gak jauh cakey Oke kemarin-kemarin yang formulasi sebelumnya itu gue biasanya agak takut untuk pake dia dengan sponge Karena formulasi sebelumnya gue merasa dia terlalu cakey kalo gue pakein sponge But somehow with this one enggak sama sekali Flawless matte finish that I really really love Tahan banget, tahan keringet, gak berasa patchy, aneh-aneh, tahan minyak ya lebih penting So ya I guess you can say untuk tahun ini still bedak compact favorit gue datang dari makeover yang 24 hour matte powder foundation Okay, power stay punya packagingnya pun juga jauh lebih bagus cuy daripada yang kemarin lebih apa Kayak berasa pake cushion sih sebenernya sih So I do like it And after complexion mari kita menuju ke make up mata Alright, so mari kita menuju ke make up mata for eyebrows ya Pertama kita bakal ngomongin soal alis Alis favorit gue, pensil alis favorit gue tahun ini itu Kembali lagi kita ke basic yaitu si Viva Bun Viva ya Viva eyebrow pencil warna soft black Apa yang buat gue suka banget sama si Viva ini ya Karena in the end of the day dia itu reliable Ini lagi gue pake sekarang Warna soft black yang gak pernah gagal gitu loh Dimana dia gak terlalu ashy gitu kan Pigmented enough for my skin tone Satu kali gue sadari dari pensil-pensil alis baru sekarang itu adalah mereka gak terlalu pigmented And yes, enaknya kalo misalnya pensil alis itu gak terlalu pigmented adalah gampang dipake Right, kalo lu beginner Tipe orang yang gak terlalu suka ngalis lama-lama gitu Tipe pensil alis yang gak terlalu pigmented itu emang akan sangat-sangat lah membantu Okay, I can assure you God However, masalahnya biasanya ya pensil alis seperti itu gak keliatan di skin tone gue Akhirnya malah ngebuat proses untuk pembuatan alis gue ini jauh lebih lama lagi Like yes bagusnya gak ketebelan tapi lebih gampang hilang dan sama kayak gak keliatan gitu di bagian yang botak-botak Itu alasannya kenapa gue kembali lagi ke pensil alis Viva ini Alright, dimana dia pigmentasinya cukup gak terlalu tebal tapi pun juga gak terlalu tipis Fanbo bagi gue itu terlalu tebal ya Fumi Viva pas, pas Warna hitamnya pun juga pas Okay, soft black kayak hitam Apa ya? Ya soft black lah, hitam-hitam warna rambut-rambut orang Nisha gitu loh Makanya ini perfection Paling gak enaknya apa mungkin lu make sure jangan hilang rautannya Okay, kalau misalnya lu hilang agak susah karena ini bukan tipe pensil yang bisa diraut pakai rautan makeup Okay, bukan rautan makeup pensil biasa tapi bisa diraut pakai rautan pensil biasa It's confusing, I know kalau gak salah sekarang mereka jual sekaligus dengan rautannya Jadi please jangan hilangin Alright, kalau gak lu harus pakai silet tuh You know lah silet yang untuk apa? Ya Allah, gue inget banget tuh kayak zaman dulu saat gue sekarang Dimana kalau gak ada rautan ya pakai silet aja untuk menajemin pensilnya Itu dia untuk pensil alis terbaik, klip nih tahun 2023 Kembali lagi kita ke basic Viva Eyebrow Pencil Uh, sekarang eyeshadow and my friends I don't think I have to tell you guys this again Okay, semarin sempat gue buat videonya khusus untuk eyeshadow ini sendiri Makeover Power Stay Hall of Stars Eyeshadow Palette Yang ini ya my friends Yang ini, lu bisa liat udah kotor, udah gak jelas Gue bawa kemana-mana Neutral Dream Ini gue pakai juga sekarang kayak Tidak bisa salah Pilihan warnanya indah Pilihan shimmernya indah Pilihan mattenya indah Bisa gue pakai untuk alis, ngisi alis Bisa untuk kayak satu warna doang Eyeshadow natural biasa Bisa pengen eyeshadow agak tebal yang lebih smoky-smoky Sultry gitu Bisa Acer siang-siang bisa Acer malam-malam bisa Semuanya bisa Ini adalah eyeshadow yang sangat-sangat lah gue cintai Eyeshadow palette yang bagus direpresentasikannya seperti apa? Seperti ini Isinya ada 12 Oke 12 warna Di bawah harga 300 ribu Packaging yang seperti ini Kaca-kacanya gede Apalagi kalau misalnya pengen lu bawa traveling gitu kan Pakai kaca segede ini Itu Madu banget Gampang banget di blend Tidak ashy di kulit gue Alright Kayak The shimmer apalagi warna gorgeous ini Gorgeous 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 I adore this type of eyeshadow palette Karena ini tipe eyeshadow palette tidak akan pernah salah Satu warna itu isinya berapa? 1,2 gram Pokoknya as you guys can see lumayan banyak It's bagus banget Kayak aku suka banget gitu Tiap hari gue pakai Udah sampai ini Apalagi dua warna ini Satu, dua, tiga, tiga warna coklat ini Yang paling sering gue pakai Salah warna gorgeous ya Uh and now it's eyeliner Eyeliner sebenarnya Yang Mencuri hati gue banget Yang ngebuat gue merasa Tidak bisa tergantikan Atau kayak pengen-pengen banget Gue rekomendasikan ke lupada itu Gak ada Ya maksudnya masih sama lah Kayak tahun lalu Dimana sih something Untuk eyeliner warna hitamnya Dan juga trace Untuk eyeliner warna coklatnya Bertahun ini Karena gue kemarin sempat ngebuat video Nge-review 9 eyeliner warna coklat gitu Dan kasih tau ke lupada yang terbaik yang mana Inilah yang terbaik oke Dari si Baron Bliss ini Better Than Magic Eyeliner Untuk eyeliner warna coklat Oke I'm not sure Seberapa banyak orang yang suka eyeliner warna coklat Gue termasuk orang yang cinta banget Eyeliner coklat Membantu banget Untuk ngebuat eyeliner Gak terlalu keliatan Medok Rasanya bisa for everyday look Untuk glam look pun juga bisa Untuk Agiosol juga bisa I love everything about eyeliner warna coklat Apalagi tipe pen seperti ini Oke Tipe yang pensil pun gue suka Tipe yang pen pun seperti ini Gue suka Gue gak bilang ini adalah eyeliner coklat terbaik banget Tapi inilah yang terbaik Gue temukan tahun ini Alright Tahun ini dan juga The fact that dia itu Gampang banget dipake Kan It's very easy to wear Apalagi kalo misalnya lo pengen buat Eyeliner wing yang lumayan kecil gitu Gampang banget Pake tipe-tipe brush applicator gitu loh Warnanya coklat Menurut gue Terlalu gelap ya Agak gelap Jadi kadang keliatannya Warna hitam gitu On my eyes Instead of brown Tapi at least tidak se intense Warna hitamnya dia ini Karena dia ada dua warna Better than magic Warna coklat itu warna hitam Lebih baik sih lo beli yang warna coklat aja ya Skip aja warna hitam Terlalu tebel banget Tahan minyak gak terlalu Tapi at least untuk tahan air Oke lah ya Maksudnya selama itu mata Gak kena apa-apa gitu loh Gak terlalu kena banyak Gesekan-gesekan Gak terlalu berlebihan gitu Mungkin keringat atau gak air mata lo Tapi yang paling penting adalah Harganya yang sangat-sangat lah Affordable Ini dia untuk pilihan eyeliner terbaik Buat tahun ini ya Dari Baron Blaze Better than magic Yang warna coklat Please skip aja yang warna hitam Yang coklat udah cukup pigmented banget Kok saat lo pake di mata lo Keliatannya lebih kayak warna hitam gitu Uh it's mascara ya Oke lu tau standar gue untuk mascara Tinggi banget Tinggi banget karena aku Suka mascara Oke aku itu tidak sembarangan Dalam memakai mascara Aku itu hati-hati I spend about 5 minutes Untuk pake mascara doang ya Kayak untuk pake mascara tuh gak cuman kayak Oh neng neng gak kena Berantakan rapi Gak 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 Gue sikat Gue pisah-pisahin semua bulunya I make sure everything looks good Saat gue bilang suatu mascara itu bagus I need you to believe me Karena kalau lo tidak mendengarkan rekomendasi Mascara dari Lipni Apa yang akan terjadi Mascara lo belay-belay kemana-mana Oke That's all I'm gonna say And jujur mascara yang bakal gue bilang Mascara terbaik tahun ini tuh Baru gue coba sekitar Dua bulanan Tapi I'm not gonna argue with it Karena ini adalah satu mascara Yang bukan fiber gitu Lo tau kan mascara fiber yang Dia ngebuat mascara lo keliatan panjang gitu Tapi somehow Gak enaknya kadang suka jatuh ke mata Makanya kadang mata lo pedih Ini tuh enggak Ya itu dari si Clio my friends Clio Kill Lash Mascara Specifically yang si Sleek Volume Oke Superproof namanya Kill Lash Superproof Mascara Sleek Volume Jadi mereka punya tipe banyak Itu gue juga punya yang apa nih Long curling But personally gue suka banget Yang Sleek Volume ini Karena ya memberikan sedikit volume juga Memberikan apa Sedikit length gitu Kayak ngebuat bulu mata lo keliatan panjang Lentik But at the same time Itu juga memberikan volume Tidak bleber Tahan lama Gak bikin pedih Gak jatuh-jatuh ke bawah sini It's beautiful Gue telat banget nyobain mascara ini Awalnya gue skeptis bun Gue skeptis Gue takutnya kayak Orang-orang Korea Masuka mascaranya yang natural natural aja Tapi saat gue pake ini Tiga kali Tiga kali Tiga kali aplikasi Tiga layer aplikasi Cukup Cukup Dan again Apa my face yang paling penting Gak bleber Gak bleber di bagian bulu mata bawah gue ini Susah banget cari maskarnya Gak ngebuat bulu mata di bagian bawah gue sini Itu gak menghitam gitu loh Gak mata panda Karena si maskara gue itu itu-itu aja ya Something Luke Misha Dan akhirnya dia Alright Si Clio Kila si prefer mascara Sleek volume At least yang gue cobain slick volume ini Gak bleber Dan yang long curling juga gak bleber So I assume semuanya juga gak bleber But Kalau lu suka mascara yang memberikan kelebatan gitu ya Kelebatan Ini yang slick volume sih Dan juga gak berat Gak berat Jadi mascara setelah lu jepit Gak bakal ngebuat bulu mata lo itu turun throughout the day Well at least for me Ya itu agak Biasi Karena walaupun gue tau Gue masih butuh penyepit bulu mata But Kalau misalnya gue gak pake penyepit bulu mata Bulu mata gue tetep di atas I can only assume Buat lu pada yang bulu matanya turun Terusnya lu naikin gitu lu jepit Ini gak akan ngebuat bulu mata lo itu berat Atau gak turun throughout the day Ngerti kan maksudnya It feels weird coming out of my mouth Speaking of jepit bulu mata Penyepit bulu mata yang gue suka tau ini Juga dari si Lux crime ya I cannot say ini ngebuat lebih tahan lama gitu But at least dia yang paling nyaman Paling nyaman dimana saat gue pake kayak Lama-lama 10 detik digini Gue tarik-tarik ke atas itu gak sakit Rasanya oke Kadang gak enaknya semakin lama lu pake penyepit bulu mata Kalau misalnya lu tekan-tekan gitu Dia makin sakit Ini gak Ini nyaman Dan lembut Dan ya Buat bulu mata lu naik Tapi untuk apakah dia lebih tahan lama Atau gak lebih bagus pada orang lain I don't know I'm sorry At least buat gue dia naik Dan nyaman dipake So I do like it si Lux crime yang ini ya Sekarang adalah waktunya gue untuk ngomongin My favorite lip product Bagian yang ini Susah banget Because I genuinely Genuinely Secara tulus gitu ya Tahun ini tuh banyak banget nyobain lip product Banyak banget nyobain lip tint Lipstick Lip gloss Dan gak ada yang gak bagus It's very difficult untuk gue bisa milih yang mana gitu Which is rare Like I know standar gue Standar makeup gue itu lumayan tinggi ya Aku agak susah untuk disenangi gitu anaknya Dibuat senang maksud gue Sampai akhirnya gue eliminasi semuanya Kira-kira gue liat gimana nih yang paling sering gue pake Dan I came down to three Akhirnya sudah ada tiga lip product yang bisa gue bilang Gue demen banget tahun ini dan They are worth to get Oke even salah satunya itu pasti bakal menjadi staple Yang orang-orang itu bakal pake dalam tahun ke depannya I bet you With that said lip product favorit lip tint yang pertama Datang dari brand lokal ya Semuanya brand lokal Brand lokal semuanya Yang ini oke ini adalah produk lip tint Silt tint dari mother of pearl Alright Ini itu adalah Lip tint matte I always love matte lip tint Apalagi specially yang bentuknya fabric Tint velvet seperti ini ya But what I love most about this product adalah Tahan lama bun Tahan lama Walaupun yes dia masih transfer Tapi the tinted that it lips on your lips Itu cantik sekali Jadi gak terlalu natural Kayak lu pake lip tint abis itu lu hapus Dan ada apa nyisa-nyisa warna pigmented yang tebal banget gitu Nothing like that It just stains your lips Stains your lips Kayak lu udah pake lipstick lama-lama Tapi gak patchy gitu loh Kamu ngerti kan maksud aku Itu dia salah satu yang ngebuat gue suka banget Ngebuat garis-garis bibir gue keliatan alus ya I would say I would say ini itu Dupe-nya dari brand Korea K-Beauty yang sempet gue beli di Korea Bentar-bentar Ini nih Pokoknya pasti lu pernah liat deh Nah yang ini Yang ini Kuzi Gae mention You know kan This packaging viral banget Sempet I remember And ini pun cakep oke Ini pun juga salah satu favorit gue Tapi kayaknya yang ngebuat ini gak menjadi favorit gue adalah Karena ya It's Korean brand Jadi susah banget didapatkan Kalau misalnya abis gue harus peo Atau gak warnanya terbatas gitu right Dan agak lumayan tebel rasanya Kadang agak suka gak nyaman bibir Kalau bibirnya lumayan kering But this one yang silk tint dari Mother of Pearl My lips but pretty ya Tidak sama sekali oke So it's a good dupe Salah satu dupe yang bisa gue bilang Lumayan apa Lumayan deserve that title Dan warnanya aja berbeda Tapi untuk teksturnya dan rasanya on my bibir itu Pretty much the same Untuk kualitasnya gak jauh beda Tapi yang si Mother of Pearl ini silk tint Lebih ringan lah oke Lebih ringan daripada si Muzi Gae mention So itu dia untuk lip tint Favorite lip ni Tahun ini ya Lip Junkie tahun ini datang dari si Mother of Pearl My lips but better silk tint Untuk warnanya apa aja terserah lo Tapi jelas warna gue paling suka adalah Slay Pretty Slay I don't like the name That's why I'm gonna say Oke aku gak suka kayak apa sih pretty slay Tapi kualitasnya bagus So itu dia untuk silty selanjutnya adalah produk lipstick Lip bullet ya lip bullet Jadi kayak lipstick biasa You know lipstick jadul Lipstick biasa I did not know betapa gue membutuhkan lipstick yang tahan lama Sebelum gue mencoba produk ini Maksud gue adalah kayak dari dulu tuh gue gak peduli apakah lipstick itu tahan lama atau enggak Selama gue bisa touch up selama dia nyaman dan selama dia gak patchy It's alright Tapi tahun ini berubah Tahun ini berubah sampai akhirnya gue pake dia Oke ini ada lipstick dari something check matte Matte lipstick yang tahan lama banget Dan indah hasilnya di bibir gue Aduh I don't know what else to say This is the best Ini adalah produk terbaik yang something pernah keluarkan At this point gue harap lo pernah melihat lipstick ini ya Si check matte dari something transfer proof lipstick Ini ada lipstick Lipstick bullet seperti ini Kalau misalnya masih baru lo bisa lihat betapa indahnya velvet-velvetnya ini Gak gampang patah, gak gampang meleleh Hasilnya full blown matte ya Matte banget Even kalau misalnya lo pake lip balm sebelumnya Habis itu lo pake ini Lo tunggu bentar pasti dia akan matte kembali kok Tenang aja Tahan lama di bibir gue Kalau makan hilang Of course kena oil pasti akan hilang Tapi kalau misalnya minum kayak air biasa Atau enggak Makan icip-icip dikit Aman-aman-aman I've seen this on couple of people Kayak saat gue pergi ke Female Daily kemarin JXB kemarin Gue selalu ngeliat ini beberapa orang Dan cakep banget di mereka gitu loh Jadi gak cuman dia cakep di gue Dia pun juga cakep di orang lain Lo tau betapa indahnya sebuah lipstick Lo bisa melakukan hal itu Indah banget Shade favori gue adalah paladin brand master Dan juga mage Dan juga 07 cold ya But you can get any shade that you want So far menurut gue Tidak ada shade yang gagal Oke at least di kulit gue gitu loh Keterangan mungkin ya Karena itu lebih ke nude gitu Warnanya When it comes to formula Packaging Dan juga dia gak The fact that dia gak meleleh Atau gak aneh-aneh gitu ya Teksturnya gue bawa panas-panasan Gue bawa taro dalam tas gue Gak taro dalam mobil pun aman Dan paling yang bakal gue ingetin Adalah make sure bibir lo Itu selalu pake lip balm Sebelumnya Of course Bakal gue kasih tau deh Ini adalah aturan Dalam bermakeup ya Lu gak boleh pake lipstick Sebelum lu pake lip balm Alright Why is it so hard to understand Apa yang ngebuat ini Susah dimengerti sama orang-orang Karena setiap kali gue ngomongin Soal lipstick gitu di tiktok Banyak nanya Kak ini perlu pake lip balm gak ya Sebelumnya Yes Always Lu pake lip gloss Yang melembabkan banget Lu juga harus pake lip balm Aduh siapa sih Ngajarin lu pada itu Kalau misalnya lu gak butuh pake lip balm Siapa yang ngajarin Gue itu peduli banget Sama kesehatan bibir kalian Bibir kalian gak akan pecah-pecah Kalau kalian pake lip balm Tiap hari ini pake lip balm Kalau misalnya belum pake lipstick Oke Apakah dia bikin kering gak Dan juga kalau misalnya lu ngerasa Dia masih transfer dalam waktu 3 ting Saat lu pake Tungguin lebih lama lagi Gak akan transfer Itu bisa gue jamin Jadi kayak mungkin tunggu sekitar 1 menit 2 menit Jangan lu kenain kemana-mana dulu Jangan cium pacar lu dulu Nanti aja Setelah itu akan Transfer proof Gue itu gak mau lu skip produk ini That's it It's amazing It's nice I always love it Dan yang terakhir Untuk lip produk Favorit lip nih Lebih tepat ini lip cream Jadi kita ada lip tint Ada lipstick Lip cream ya kali ini Ya Jujur emang lip cream ini Baru gue coba Itu bulan ini Awal Desember But Aku udah Jatuh cinta banget Dimana kayak Itu yang gue bilang Gue gak tau Betapa gue peduli Sama lipstick Yang tahan lama Sampai akhirnya gue ketemu dia Gitu Ini 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 Beautiful Pigmented Hydrating Tahan lama Creamy finish Segalanya yang gue mau Dari kemarin gue gak berhenti Pakai ini Apalagi shade D11 sama D07 Gak berhenti Pakainya Lo tau gak betapa gue suka banget Tambah lipstick yang punya creamy finish Tahan lama lagi So yes you can say Ini adalah dupe dari si vinyl inknya Maybelline You can say it's lip gloss It's lip cream Yang transfer proof Tapi masih creamy Tapi masih creamy Tapi lu liat bibir gue masih creamy Aduh I wanna cry I wanna cry Wait bentar gue sambil lupa Untuk kasih tau Lupa ada ini nama produknya apa Makeover Powerstay Lip Glaze Oke lebih tepatnya Powerstay Glaze Lock Lip Pigment Ini adalah lip pigment Yang dimana dia lip gloss Tapi dia transfer proof Dan tahan lama Tapi gak berat Oke tapi gak bikin bibir lu Karena ding Masalahnya dengan vinyl ink Fomi ya Bagi gue vinyl ink itu Kadang masih berasa terlalu lengket Oke yes Tahan lama juga Tapi kadang berasa terlalu lengket Dan juga warnanya itu loh Kayak kurang variatif Gue agak gak terlalu suka Pilihan warnanya Tapi dari si makeover ini Apalagi yang warna D07 Ini D07 Lu gabung dengan D11 Yang pompous My friends Lu jadikan ombre seperti ini Beautiful Kayak cek banget hasilnya And throughout the day Dia gak berasa kering sama sekali Atau gak kayak duduk di atas Garis-garis diurlo gitu loh Kayak normal lipstick aja Keliatan itu seperti apa Do you see how beautiful that is And the fact that dia gak akan bleber Dan gak akan melatakan kemana-mana Itu lebih ke gue cinta banget sama dia Nah walaupun mereka selalu mengingatkan Untuk mixture di shake-shake Mungkin pigmentnya harus Bercampur dengan minyak Yang ngebuat efek-efek lip gloss Seperti ini ya I don't mind I don't mind Mau gue shake-shake berkali-kali Gue pake berkali-kali Selama dia tahan 8 jam Di bibir gue I'm alright Please tell me apakah lu udah coba Karena gue tau kemarin Di JXB ada Dan ada berapa orang Yang udah keracunan banget Please let me know Lu tulis di komen Seberapa suka lu sama lip pigment ini Lu racunin lah yang lain Oke karena Gak cuman Lu gak perlu tanya gue doang Lu tanya yang lain Pasti juga mereka yakin Bagus 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 So itu dia untuk lip cream favorit gue Walaupun dia baru Tapi Dia Apa namanya Membangunkan sesuatu Di dalam diri gue Dimana Ya sekarang gue pengen lip cream gue Untuk tahan lama Dan juga ringan Oke Selama dia tahan lama Ringan dan tetap bagus Keliatannya I'm okay So itu dia untuk 3 lip product Favorit lip nih Tahun ini Datang dari brand lokal MOP Makeovernya juga Something I love them I love them Dari banyaknya lip product Yang gue coba tahun ini Mereka lah 3 pemenangnya That's it Ini dia video Dimana gue kasih tau Kalo pada produk makeup terbaik Sesuai dengan standar Gue tahun ini Yang gue coba tahun ini Tenang aja Semua nama Dan shade yang gue pake Bakal ada description box Alright So thank you so much For watching Gue ada video ini Membantu ya Dan biar tadi Tidak ada lipstick Di gigi gue Hopefully not Video minggu depan Harusnya video Dimana gue nge-review Blush onnya MOP yang baru ya Yang ini I think you guys Would want to see this Apalagi karena aku Jadi model ya Gitu Okay so that's the video Thank you so much for watching Please let me know Kira-kira produk makeup Favorit lo Tahun ini itu apa ya Mungkin lo bisa racunin gue juga Gitu kadang-kadang Right Thank you so much for watching Again Wash your hands Don't touch your face Bye everybody Bye Thank you so much for watching Yeah Bye bye Yeah Bye 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 bye